Kristalino David Ozora, 17, Korban Penganiayaan Mario Dandi Satrio, 20, DKK, dijadwalkan pulang dari Rumah Sakit Mayapada, Setia Budi, Jakarta Selatan pada hari ini, Minggu, tanggal 16 April tahun 2023. David diizinkan pulang dari RS Mayapada setelah menjalani perawatan selama hampir dua bulan usai dianiaya secara brutal oleh Mario Dandi Satrio, 20. Pihak keluarga rencananya akan menggelar jumpa pers terkait kepulangan David, press conference sebelum David keluar dari RS, jam 1 siang di Mayapada, kata perwakilan keluarga David, Alto Luger, saat dikonfirmasi. Alto menjelaskan, tim dokter memperbolehkan David menjalani rawat jalan atau home care karena anak pengurus GP Ansor itu telah melewati masa kritis. Meski begitu, David masih memerlukan terapi kognitif dan motorik selama enam bulan ke depan akibat dampak penganiayaan yang dialaminya. Perlakuan home care ini sama seperti ICU, yaitu tim perawat 24 jam, kunjungan dokter, okupasi terapi, fisioterapi, terapi wicara, pemasangan bed standar perawatan RS, oksigen konsentrate, dan monitor EKG, terang dia. Karena masih masuk pada penanganan perawatan tingkat tinggi, ICU, maka David belum bisa dikunjungi secara bebas, tambahnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!